menurut Anda bagaimana nih panggung Erick di Harla satu abad ini dan Erick ini berinvestasi dan membangun jaringan itu di NU mestinya Erick itu jauh lebih efektif kalau dia pakai PKP BPNU ke belakangan kalau kemudian dapat mendukungan dari BPNU tetapi tidak dapat tiket dia buat apa juga karena nampil presi untuk butuh tiket ini persoalannya ya Gus Erick ini akan sulit mendapatkan tiket jika tidak ada partai yang melirik pertanyaannya yang penting yang ngasih Gus siapa? kalau yang ngasih Gus itu Cak Imin nah itu baru mantap Gus Yusuf ini Cak Imin ngasih sorban kepada Erick kemudian panggil mulai hari ini sorban ini kita pakaikan kepada Gus Erick oh itu dasar itu sesuatu persoalannya Bung Cak Imin ini akan rela nggak memberikan tiket sama Erick baik itu Capres atau Cawapres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada Suat TV masih ada relevansinya dengan harlah satu abad atau puncak satu abad NU yang menggelegar dan dasar ini mendunia ya tapi ada satu catatan kecil disitu ya ada sosok Mas Erick atau Gus Erick Tohir ini kelihatannya luar biasa nih Mas Erick itu Gus Erick ini dapat panggung yang dasar di acara itu menurut Anda ini ini Mas bagaimana Anda menurut ini Gus Erick apa Kiai Haji Erick Tohir sekarang ada sebutan baru Gus Erick menurut Anda bagaimana nih panggung Erick di apa di harlah satu abad ini dasar apa biasa-biasa saja Erick itu memiliki banyak kesempatan untuk membranding dirinya oke karena beliau ini punya panggung sebagai Menteri PUMN tempatnya duit tempatnya logistik dekat dengan kekuasaan siapapun Menteri PUMN itu adalah orang yang sangat dipercaya oleh presiden oke siapapun dan presiden manapun itu sebab apa uangnya negara disitu mengatur logistiknya disitu iya iya jadi kalau kemudian PBNU kemarin mengadakan acara harlah satu abad satu abad ini luar biasa dan menurut saya wajar kenapa ya NU ini organisasi terbesar di dunia bukan hanya Indonesia di dunia kalau kemudian mendunia mengglobal perhatian dunia global ini kepada NU ya wajar hanya tema-tema kemarin memang belum mengglobal iya 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 itu dicayangkan itu satu catatan lah oke ya sebagai orang NU kan memberikan masukan terus ada catatan kecil juga terkait dengan Eric Thohir Eric Thohir ini kan politisi juga perlu dipahami bahwa setiap penjelang pemilu panggung apapun akan digunakan oleh siapapun siapapun yang memiliki minat untuk berkontestasi di pemilu termasuk seantarnya adalah Eric Thohir jadi mampukah Eric Thohir menggunakan panggung sebagai ketua panitia ketua SC ketua SC di harlah BPNU kemarin satu abad atau tidak ya kita lihat elektabilitas nanti tetapi memang ada panggung primer ada panggung sekender ini yang harus dipahami ini panggung primernya itu harus kuat panggung sekendernya pendukung tapi kalau panggung primernya enggak kuat panggung sekendernya tidak akan kuat panggung primernya itu mana itu Eric adalah Menteri BUMN kalau BUMN-nya itu ternyata bagus semua publik memahami untung semua tidak ada yang bangrut wow misalnya BBM malah turun terus dari era sebelum Pak Jokowi misalnya terus listrik turun jalan tol enggak naik-naik terus kemudian ini menghasilkan segini enggak ada yang bangrut ini adalah panggung primernya kalau Eric sukses disini elektabilitas naik tapi kalau tidak sukses disini maka dibantu oleh hal-hal yang bersifatnya pendukung memang agak berat termasuk salah satunya adalah harlah satu hal yang kedua ini juga ada persoalan bagi Eric kenapa elektabilitas sangat naik-naik karena faktor itu faktor yang kedua memang Eric belum jelas partenya oke partai Eric sekarang mendekati P3 P3 sekarang kan untuk ke depan proses ke depan antara masih hidup atau mati karena kalau kita lihat survei-survei selalu di bawah 4% selalu di bawah 4% bahkan kalah dengan P3 Rindo tetapi lihatlah misalnya Eric ini berinvestasi dan membangun jaringan itu di NU meskipun Eric ini kita sebagai orang NU dari akhir ini kan mu'alaf mu'alaf tanda kutip masuk NU-nya kapan kita mungkin tidak punya sertifikat tapi saya mantan ketua imnu kalau Pak Eric sudah sudah dapat sertifikat kita tidak punya Pak Ucap tidak punya sertifikat tapi sertifikat sertifikat kegiatan NU punya banyak sertifikat sebagai ketua imnu mulai dari ranting ancap apapunnya itu oke tetapi dalam konteks ini mestinya kalau memang investasinya ke NU mendekatnya ke NU mengambil konstituen ke NU sudah benar itu sudah benar sudah benar sudah lurus jalannya yang belum terselesaikan menurut saya adalah NU itu punya partai oke namanya PKB iya sementara PKB sama NU struktural iya BPNU masih belum harmonis satu alur oke masih belum ketemu contohnya misalnya kemarin ketika harlah NU satu abad apakah teman-teman PKB banyak dilibatkan misalnya Caimin hadir terlihat tidak hadir menurut menurut video yang saya tonton menurut menurut informasi karena saya melihatnya dari jauh itu mirup ikutnya apapun ceritanya PKB ini suka tidak suka diterima atau tidak diterima PKB ini adalah representasi dari warga Nadiyin coba lihat memilih PKB itu 99% warga Nadiyin dan belum maksimal mestinya ini dijadikan sebagai bagian daripada ketua kekuatan NU tapi diharlah kemarin tidak nampak waketumnya juga tidak nampak apakah itu tidak diundang atau diundang tapi tidak hadir tetapi ini kan kemudian menjadi super soalan tersendiri ini juga secara politik berpengaruh terhadap masa depan politik dari Eric jadi apa gunanya mestinya Eric itu jauh lebih efektif kalau dia pakai PKB PPNU kebelakangan ini pakai PPNU yang masih dalam tanda kutip belum sejalan belum sealur belum harmonis dengan langkahnya belum sama secara politik dengan PKB meskipun kita tahu NO itu bukan partai politik bukan partai politik NO itu terbebas dari politik praktis NO itu punya hitoh untuk tidak berpolitik praktis tetapi dalam perjalanannya sulit kita membedakan ini kapan NO ini hitoh tidak berpolitik praktis kapan berpolitik 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 berlaku politik berlaku personalnya kapan mereka itu katakan pengurus PBNU kapan merepresentasikan diri sendiri sebagai person kapan dia sebagai seorang bagian dari PBNU ini kan senangkali bias dari sinilah sudah lah kita gak usah gak usah bermalu-malu riah tetapi apa adanya saja sinyal yang diungkapkan oleh PBNU akan dukung siapa itu akan dibaca oleh warga Nadihin dibaca oleh para Kiai itu akan dipahami oleh para santri ini kira-kira arahnya kemana ya bahasa kita di dalam NO itu kan ada bahasa Nadihin yang mungkin orang lain di luar NO gak paham tapi warga NO itu paham oh kalau pecinya miring ke kanan kira-kira dukungannya ke sana kalau pecinya miring ke kiri kira-kira dukungannya ke sana kalau kebetulan pecinya sama-sama putihnya sama calonnya gitu kan apalagi kalau seragamnya sama-sama-sama dikasih cukuplah Kiai NO ngasih sorban kepada calon itu santri Kiai gak perlu dikasih paham paham itu dukungan kalau kemudian mendukungan dari PBNU tetapi gak dapat tiket nah buat apa juga ini persoalan ya Gus Erick ini akan sulit mendapatkan tiket jika tidak ada partai yang melirik pertanyaannya yang ngasih Gus kalau yang ngasih Gus itu Caimin itu baru mantel Gus Yusuf kalau Caimin ngasih sorban kepada Erick panggil oleh hari ini sorban ini kita pakaikan kepada Gus Erick itu sesuatu secara politik tapi kalau yang ngasih ketua PBNU belum lah kecuali udah nyapres oke kecuali udah jadi cawapres nyapres lah karena melihat elektability-nya memang Erick jatahnya gak punya partai gak punya elektability yang signifikan tetapi punya duit paling cawapres lah kalau sudah jadi cawapres dikasih sorban itu sesuatu bukan ketua BPNU atau KIA-KIA INU tapi sebelum mendapatkan tiket yang jelas sorban itu secara politik gak ada artinya kecuali sorban itu dari Caimin berarti kalau di sini peran PKB atau Caimin di sini ini sangat signifikan untuk tiketnya Erick itu sangat signifikan bahkan bisa dikatakan ikut menjadi penentu jadi hanya PKB yang bisa menentukan Erick bisa dapat tiket bukan satu-satunya bisa dengan yang lain tetapi cukup berat tapi kalau mau jalan pintas jalan yang relatif lebih mudah lebih terbuka bagi Erick dapat PKB yang lain ikut katakan PKB ini katakan mengusung Erick masih ada capres-capres yang mau masih ada capres kenapa Erick punya logistik yang kuat Erick dekat dengan kekuasaan dengan Pak Jokowi artinya dari situ bisa menjadi media untuk negosiasi yang dibawa oleh Erick kepada capres-capres yang memungkinkan akan maju katakanlah misalnya PKB bilang kepada Anies atau koalisi perubahan gimana kalau Anies Erick Thohir kami ikut mendukung di belakang Erick pasti didengar pasti didengar saya ingin didengar tapi kalau membawa ini gimana saya bawa Erick ini ada P3 belum tentu kenapa ke PKB Anies butuh NO Anies buku warga NO lebih bagus lagi memang Anies Caimin nah itu lebih diterima persoalannya Caimin ini akan rela nggak memberikan tiket sama Erick baik itu capres atau cawapres belum ada tanda-tanda belum ada tanda-tanda karena ini kan sudah lama prosesnya belum ada tanda-tanda apa akan sulit ya kalau belum tanda-tanda berarti belum bisa kebaca oke kalau bisa kebaca kita nggak bisa sulit atau mudah makin kesini makin renggang makin merenggang cobalah misalnya kemarin kalau Caimin itu datang diundang diundang dan datang saya nggak tahu apakah diundang atau tidak tetapi kalau diundang dan kemudian datang legitimas politik membuat Erick itu dasar jadi sebetulnya disini peran sentral itu di Caimin dalam persoalan ini Caimin pemenangnya Cain punya bergening power yang cukup kuat disini dengan siapapun dengan siapapun maka salah kalau ada pihak mengatakan bahwa PKP tanpa NO bukan apa-apa jangan lupa PKP itu punya infrasi terus sampai bawah dan itu berjalan bertahun-tahun berpuluhan tahun sampai ke bawah dan kemudian posisi Caimin sekarang kuat dalam pengertian pengurus mendukung secara solid nggak bisa digoyang Caimin terus kalau kemudian orang mengaitan kasus duren 11 tahun yang lalu Caimin ditersangkakan warga NU marah warga PKP marah kenapa kalau mau tersangkakan kenapa nggak kembali kemarin kenapa 11 tahun ketika Caimin misalnya jadi cawapres siapapun muncul kemudian kasus itu diangkat warga NU yang marah warga PKP yang marah kenapa karena ini seperti permainan kalau mau mempersangkakan kasus duren itu dari dulu ini sudah 11 tahun kenapa harus kemudian disangkakan berarti perang sentral PKP ini menjadi sangat strategis buat Erick Tohir dan Erick Tohir mesti harus baik-baik terhadap PKP ya Erick Tohir jangan mengira bahwa dengan dekat dengan PPNU dengan dengan Banser dengan Ansor otomatis bisa mengambil sisi politik daripada atau bisa menekan PKP kalau tidak dekat dengan Caimin nggak bisa nggak bisa Caimin itu orang yang dimatangkan oleh sebuah pertarungan diantaran coba itu sama Gustur ini bukan main-main sama Gusturian ini bukan main ini orang tetap cool tetap senyum tetap bisa merangkul semua orang tidak meledak-ledak tidak membangun sebuah permusuhan ini politis itu lain dan selalu beropini politis itu lain baik pemirsa itulah bincang-bincang saya dengan Bung Tony Rosin pengamat politik jadi saya berikan kesimpulan jika Gus Erick ingin mendapatkan tiket yang signifikan tentunya adalah pilihannya adalah PKB persoalannya Gus Muhaymin bisa tidak atau rela tidak memberikan tiket terhadap Gus Erick saya tunggu komentarnya terima kasih jangan lupa like share subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh